Nah, disini dia guys. Ini kalian siap-siap guys. Kita bernostalgia bareng bersama XOL guys. Oke guys, balik lagi sama gue, Feviden Surya di Sarjana Musik React. Apa kabar? Semuanya gue ingin menyapa terlebih dahulu ya temen-temen ya. Untuk para XOL dan yang lain ya. Dan hari ini gue pengen menonton EXO yang di Musik Bank guys. Yang judul lagunya adalah Tempo yang dimana gue tuh udah mere-act versi MV-nya guys ya. Kalian boleh cek di playlist gue. Cuman gue belum mere-act untuk yang versi live-nya guys. Dan ini gue penasaran banget akan menjadi seperti apa guys ya. Ini gue berharap tidak ada lagi bocil-bocil tukang war guys ya. Semoga tidak ada lagi. Jadi kalian bisa terus dan tetap berdamai guys ya. Oke nih guys, kalau gitu gak usah lama-lama lagi. Ini gue udah penasaran banget akan menjadi seperti apa. Dan ini seperti biasa gue akan mengecilkan sedikit audionya di sekitar min 35 guys. Itu udah settingan gue lah guys ya. Dan videonya juga akan gue tipisin sedikit supaya tidak terkena copyright. Karena ini kayaknya dari KBS, dari KBS K-pop. Kalau gak salah channel TV gitu guys ya. Jadi ini akan terkena copyright. Oke guys, kalau gitu langsung aja deh kita nonton videonya bareng-bareng. Kita bernostalgia bareng bersama XOL guys. Di Sarjana Musik React. Oke. Oh, artworknya bagus ya guys ya. Oh, wait, wait, wait. Canyol beda sendiri mukanya kayak vampir guys. Oke. Oh my God. Ini matanya keren banget guys. Dia pake softline apa itu guys? Oke, exotempo. Oke, kalian siapkan apapun guys. Siapkan popcorn sebelum menonton. Oh, wait, wait, wait. Ini kayaknya live ya. Ini harusnya live loh guys. Oh, live ini guys. Oke, memang lagu tempo ini gue baru sadar bahwa di depan ini dibuka oleh Chen ya. Waktu itu pas gue nge-react tempo ini gue belum membayaskan Chen guys. Yang pasti ini akan lebih detail ya. Oh, aduh. Oke, video ini termasuk video yang, video-video pertama yang gue react guys. Dan gue mulai jatuh cinta dengan Exxon ya guys. Karena bagian acapella tengahnya itu epic guys. Oh. Ini seragamnya gue mau bahas dulu. Untuk seragamnya dia kayak pake baju-baju tentara gitu guys. Ada kayak pangkat general disini. Oke. Tentara apa guys? Tentara Rusia kah? Asik. Hmm. Ini masih menjadi misteri, masih menjadi pertanyaan gue. Yang suara robotik ini tuh siapa yang nyanyiin guys? Kalau disini sih keliatannya Xiumin ya. Oke, Sehun. Wow. Oke. Kalau Sehun dia nge-rap agak soft ya guys ya. Kalau Sehun ya. Oh. Dan dia pake low registernya guys. Oke Chen. Oh. Tripletnya asik guys. Triplet itu guys yang namanya ya. Oke. Oh. Asik. Oke disini sudah mulai ada ad-lib-ad-lib dari Dio guys. Itu suara Dio sih harusnya ya. Asik. Oh. Jadi di tempo ini tuh gue dengernya di ujung-ujungnya itu tuh banyak banget suara yang ini guys ya. Apa suara yang diubah tuh jadi kayak suara-suara robotik begitu guys. Oke. Don't mess on my tempo guys. Wuh. Oh iya sama satu lagi gue mau ngingetin kalian. Ini ada suara yang unik ya saya dari lagu ini. Itu tuh kayak suara ini guys. Apa suara ranjang itu yang nge-nge-nge-nge-nge-nge. Nah itu unik banget guys. Yang waktu itu gue bilang tuh jungkat-jungkit ya. Cuman ada yang. Ada yang korek gue di bawah. Katanya tuh kayak suara ranjang guys. Oh. Tadi yang suara robot-robot itu yang radang di low-in itu tuh siumin. Sekarang ini bekyun ya. Asik. Aduh kayak itu gue suka banget kayak itu ekspresinya guys. Oke. Hajar, hajar. Canyol, canyol. Sikat, canyol. Oke, oke. Asik. Aduh gue, gue salvok guys. Kalo EXO tuh gue paling salvok tuh kalo ngeliatin visual itu tuh kaya guys. Kayak itu tuh bener-bener dance-nya tuh kayak beda banget sama yang lain ya. Oke. Sama ekspresinya gue suka banget guys. Oke. Asik. Itu kayaknya suara chen tuh guys. Baby girl. Nah itu suara chen kayaknya ya. Asik. Asik. Tuh kan bener kan. Di ujung-ujungnya itu selalu ada suara robotik begitu loh guys. Nah, itu guys. Kalo kalian disini kurang jelas. Kalian coba buka video aslinya ya. Coba kalian dengerin dengan saksama guys. Itu tuh di ujung-ujungnya sering banget di tempo ini tuh kayak ada suara-suara yang dikasih efek robotik gitu guys. Oke. Oke, halftime. Oh, Kai. Di break lalu ada Bekyun ya. Asik. Nah, disini dia guys. Ini kalian siap-siap guys. Oh, bagian sini gue baru sadar bahwa chen ini menggunakan falsetto disini. Lalu di, ini ya apa, di cross sama Dio guys. Oke. 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 Asik. Cuman gue yakin guys. Kalo misalnya si chen itu nyanyi yang bagian situ tadi. Itu gak pake falsetto sebenernya bisa. Cuman memang kebutuhan lagunya tuh harus menggunakan falsetto mungkin gitu ya konsepnya. Jadi dia menggunakan falsetto guys. Uh, rendah banget itu suara siapa tuh. Sehun kah? Oke, siapkan diri kalian guys disini nih. Ini yang paling epic guys. Wow. Gue ngedenger acapella ini tuh kayak ngedenger ini guys. Apa? Kayak string-string korea gitu. Cuman di komposisinya dalam bentuk vokal guys. Asik. Wuh. Oke. Kok bisa ya mereka hafal gitu guys ya. Kayaknya ini, tempo ini mereka udah latihan beribu-ribu kali. Lebay gue guys ya. Sorry, sorry. Oke. Asik. Bekyun ya. Oh. Oh, chen banget itu suaranya. Oke, ada kembang api di belakang. Oh. Oke, itu suara yang itu kayak Michael Jackson ya. Yang... Kayak Michael Jackson ya gitu ya. Oh. Kayaknya di MV kemarin gue sempet bahas juga guys. Itu guys. Alright. Asik. Asik. Udah exotempo itu udah juara menurut gue guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampe habis. Ini akhirnya gue nonton juga. Ini exotempo yang live. Dan emang bener guys ya. Kalau live itu memang lebih berasa tuh. Spiritnya itu beda kayak MV gitu guys ya. Dan untuk vokalnya ini gue bisa pastikan bahwa mereka ini live. Walaupun memang ada beberapa kayaknya tuh untuk backing vokal dan ada suara-suara yang kayak saut-sautan itu tuh mereka tuh menggunakan playback gitu guys ya. Dan itu sebenernya tidak apa-apa. Apalagi ini adalah acara TV yang dimana tuh acara TV tuh biasanya panggungnya kurang memadahi guys. Untuk bernyanyi secara live. Oh ya guys, untuk kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk kasih like ya. Untuk yang gak suka kalian boleh kasih dislike. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya, nyalain loncengnya, dan subscribe channel ini. Karena siap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian. Dan gue berharap guys ya tidak ada lagi bocil-bocil tukang war di bawah guys. Jadi gue akan tetap mere-react secara objektif ya guys ya. Kecuali Chen guys ya. Ingat tuh, kecuali Chen guys. Oke guys, kalau gitu video hari ini sampai sini dulu. Gue Fibra dan Surya dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!